Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji syukur hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena rahmat dan topiknya lah Sehingga kita masuk di pertemuan terakhir Bab 1 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia Dengan materi teks negosiasi Jadi untuk hari ini adalah pertemuan terakhir Sebelum kita ulangan harian yang pertama Untuk memudahkan ulangan harian pertama Langkah baiknya karena ada tugasnya bab 1 itu Silahkan dikerjakan karena akan mengacu soalnya ke tugas tersebut Oke saya siapa dulu ada Anugrah bisa dengar suara saya Bisa pak Pitria bisa dengar suara saya Bisa pak Oke Muhammad Saldi bisa dengar suara saya Pak Saldi bisa dengar suara saya Bisa pak Oke bisa ya Oke kita langsung saja masuk materinya Materinya yaitu Mengonstruksikan teks negosiasi Nah apa yang kita konstruksi disini Adalah Kan ada tugasnya Membuat Bukan membuat ya Mencari teks negosiasi di internet Nah kita akan konstruksi itu teks negosiasi Masuk ke teks negosiasi lisan dalam bentuk dialog Atau teks negosiasi lisan dalam bentuk tulis dialog narasi Saya ulangi Ada yang dalam bentuk dialog Ada yang dalam bentuk narasi Oke kita ke classroom dulu Karena materi disitu lebih lengkap Saya simpan Kelas 10 IPS 10 IPS 4 Classroomnya kelihatan tidak di layar pak Kelihatan Kelihatan ya Oke 10 IPS 4 Materi Oh belum masuk ya materinya Oke sebentar saya Ini masih pertemuan ke delapan Berarti saya tidak kirim ke kelasmu Oke saya Saya cek dulu yang persis sama Ini ya Oke nanti akan saya kirim di kelas room ini Nah di pertemuan ke sembilan ini Materinya adalah mengonstruksikan teks negosiasi Saldi bisa bacakan ini Kentara tidak ini Bisa Oke silahkan Saldi Mengonstruksikan teks negosiasi adalah Menyusun teks negosiasi secara utuh Teks negosiasi dapat disajikan dalam bentuk dialog Narasi maupun gabungan antara keduanya Untuk menyusun teks negosiasi Hal yang harus dilakukan pertama adalah Mengidentifikasikan Permisalahan yang perlu dinegosiasikan oleh beberapa pihak Karena adanya beberapa perbedaan kepentingan Berikut adalah langkah-langkah menyusun teks negosiasi 1. Menentukan tujuan 2. Menentukan pihak-pihak yang bernegosiasi 3. Menentukan konflik 4. Menentukan solusi dalam penawaran 5. Menentukan model kesepakatan Oke terima kasih Saldi sudah membantu saya membacakan Nah kita kembali ke teks negosiasi Itu kenapa teks negosiasi dilakukan Karena adanya perbedaan kepentingan Ini ingat Nah karena adanya perbedaan kepentingan Apa yang ingin dicapai dalam bernegosiasi Yang ingin dicapai adalah Kesepakatan dengan tidak merugikan Salah satu pihak Itulah tujuan utama dari teks negosiasi Nah ini langkah menyusun teks negosiasi Kalau yang saya suruhkan tidak usah membukin teks negosiasi Kenapa? Karena Saya cukup menyuruh mencari Jadi dalam menyusun teks negosiasi itu ada tujuan Ada pihak yang bernegosiasi Contoh Ini penjual dan pembeli Tujuannya adalah Mendapatkan Harga Murah Kalau itu pembeli Kalau penjual mendapatkan Keuntungan Siapa yang bernegosiasi? Penjual dan pembeli Apa kompliknya? Kompliknya yaitu Pembeli ingin mendapatkan harga yang lebih murah Sedangkan Penjual Tidak mau menurunkan harga Maka terjadilah Pedawaran atau solusi dalam menawar Kemudian apa kesepakatannya? Kesepakatannya Satu Harga tetap Dua Pembeli Bisa memilih Sendiri mangganya Yang mau dibeli Yang ketiga Kesepakatan yang ketiga Adalah Boleh memilih sendiri Mangganya Tapi jangan yang Besar-besar Oke Nah sekarang Kita masuk ke inti Menyusun teks negosiasi lisan Dalam bentuk Dialog Saya kira Kalau dalam bentuk Dialog Ini sudah Kita kembali ke buku Nah di buku Hal pertama yang harus dilakukan adalah Mengidentifikasi Permasalahan yang perlu Dinegosiasikan Oleh beberapa pihak Karena ada perbedaan kepentingan Berikut ini Contoh permasalahan Yang bisa diangkat Menjadi topik negosiasi Ya kita ambil Satu saja Ya Yaitu Larangan Membawa sepeda motor Ke sekolah Dan Rencana Pembangunan Kafe Di samping masjid Atau gereja Di kampungmu Nah coba perhatikan Jadi ada dua Ya Ada dua yang ingin kita buat Ini sudah saya Buatkan Sudah ada di classroom Larangan Membawa sepeda motor Ke sekolah Dan Rencana Pembangunan kafe Di samping masjid Atau Gereja Oke kita lihat Di classroom Nah Karena Kita disuruh Gampang sekali Ini Lihatlah Contoh Teks negosiasi Lisan Dalam Bentuk Dialog Seperti ini Contohnya Judulnya dulu Kemudian Pelakunya Partisipannya Orangnya Tokohnya Ya karena Dalam bentuk Dialog Kalimak langsung Titik dua dulu Baru tanda peti Kemudian Apa yang Diklisankan Atau yang Diucapkan Nah ini Contohnya ya Dalam bentuk Dialog Saya kira gampang Sekali Di cermat Berarti Penjual dan Pembeli itu Dalam bentuk Dialog Ingat Kalau dialog Itu harus Di api Tanda peti dua Seperti ini Ini juga sudah Betul Namun Di percakapan ketiga Siswa ini Salah Dimana letak Kesalahannya Siswa sudah Betul Pelakunya Titik dua Tanda petik Disini Tidak ada Tanda petik Akhirnya Petik dua ya Kemudian Percakapan Ke Berikutnya Tidak ada Tanda petiknya Di awal Namun Di akhir Ada disini Kesalahannya Berikutnya Tidak ada Tanda petik Dua-duanya Di awal Dan di akhir Demikian Percakapan berikutnya Tidak ada Berarti Kesalahannya Disitu Tidak menggunakan Tanda petik Dua Sekarang saya Menyamar menjadi Kepala sekolah Sedangkan Yang menjadi siswa dulu Karena ini Sepeda motor Saldi Saldi bisa dengar Soror saya Siswa Oke Saldi sebagai Siswa Memecahkan ya Silahkan Selamat pagi pak Saya Andra Dari kelas Kelas 12 Silahkan duduk Andra Bisa dibantu Saya minta Petunjuk Rumah saya Jauh Dan tidak Dijangkau Angkutan Sarana Transportasi Yang kami miliki Hanya sepeda motor Itu pun Yang bisa Mengoperasikan Hanya saya Jadi agar Saya bisa Datang Tepat waktu Bolehkah saya Membawa motor Sekolah Kami Membuat Larangan itu Untuk Anak Yang belum Punya SIM Agar Tidak Terkena Rasia Polisi Kami Sarankan Orang tua Yang mengantar Orang tua Tidak 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 Saya Kemudian Petit Petit 2 Kemudian Spasi Petit 2 Kita Identifikasi Dulu Identifikasi Di sini Masalahnya Apa Masalahnya Adalah Ada Seorang Di sekolah Itu Dilarang Membawa Atau Menaiki Sepeda Motor Ke sekolah Sementara Ada Siswa Rumahnya Tidak Terjangkau Terang Kendaraan Umum Dan Hanya Misalnya Naik Motor Misalnya Naik Motor Dan Di rumahnya Itu Sarannya Kepala sekolah Tadi Kamu Minta Tolong Diantar Orang tua Kami Masalahnya Lagi Orang Tidak Tau Naik Motor Hanya Dia Kemudian Disuruh Naik Motor Ke sekolah Tapi Masalahnya Lagi Apakah Kamu Punya SIM Karena Sekarang Rahasia Bagian Tidak Punya SIM Tetap Akan Ditangkap Sama Polisi Ternyata Si siswa Ini Sudah Punya SIM Sejak Tahun Yang Lalu Karena Dia Sudah Kelas 12 Biasanya Kalau Kelas 12 Itu Umur Peserta Didik Seperti Kamu Kayaknya Masih Umur 16 Kalau Kelas 2 Itu Sudah 17 Tahun 17 Kalau Sudah 17 Tahun Itu Sudah Bisa Mengajukan Kepemilikan SIM Nah Ternyata Siswa Sudah Punya SIM Nah Tetap Diizinkan Ke sekolah Namun Harus Mengenakan Helm Dan Menaati Peraturan Melalui Negosiasi Pun Selesai Dengan Kesepakatan Siswa Meskipun Dilarang Membawa Sepeda Motor Ke sekolah Namun Siswa Tersebut Tetap Diizinkan Dengan Syarat Membawa SIM STNK Mengenakan Helm Dan Menaati Peraturan Lalu Lintas Oke Kita ke Mereview Pelajaran Yang lalu Tentang Pasangan Tuturan Siswa Selamat Pagi Pasangan Tuturannya Harusnya Kepala sekolah Juga bilang Pagi juga Tapi ternyata Tidak ada Pasangan Tuturannya Kemudian Pasangan Tuturannya Yang mana Ini Pak Saya Andra Dari Kelas 12 Mia Silahkan Duduk Andra Bisa Dibantu Pasangan Tuturan Oke Lanjut Sekarang Kita ke Menyusung Teks Negosiasi Tulis Dalam Bentuk Narasi Kalau tadi Dialog Sekarang Kalau Dialog Itu Gampang Sekali Diketahui Oke Saya bertanya dulu Kalau Narasi Dalam Bentuk Dialog Apakah Sudah Bisa Diidentifikasi Sudah Ditahu Halo Anugerah Fitria Saldi Bisa Dengar Suara Saya Sudah Bisa Gampang Sekali Partisipan Kelihatan Langsung Sekarang Dalam Bentuk Ngar Ngar Narasi Atau Wacana Narasi Ini tadi Ada Pembangunan KP Di samping Masjid Yang di Buku tadi Kan ada Tentukan Terlebih dahulu Masalahnya Bagaimana Masalahnya Kalau Kita Dengarkan Ini Ada KP Di Buku Di Masjid Di Samping Masjid Apa Tidak Bertentangan Ini Oke Sekarang Yang membacakan Bergantian Anugerah Anugerah Paragraf Pertama Kemudian Fitria Paragraf Kedua Dan Kembali Lagi Ke Anugerah Dan Seterusnya Oke Anugerah Dan Fitria Siap Anugerah Bagaimana Siap Oke Silahkan Fitria Dimulai Paragraf Pertama Pembangunan Cafe Di Samping Masjid Sudah Seminggu Lebih Kampung Beger Karena Isan Dibangun Cafe Di Samping Masjid Dijual Sama Oleh Pemiliknya Dan Dibiarkan Dengan Nuh Ilalang Tiba Tiba Tanah Tersihkan Oleh Pemiliknya Yang Baru Dan Tiba Tiba Pula Pair Ngadakan Dari Tiba Lai Enggusore Itu Saja Bahas Masjid Pembangunan Tersebut Oke Fitria Fitria Sudah Anugerah Anugerah Lagi Para Warga Saya Hormati Saat Ini Kita Akan Membahas Pembangunan Cafe Di Sebelah Masjid Di Sebelah Saya Adalah Pak Andi Pemilik Tanah Tersebut Kata Pak RT Membuka Pertemuan Selamat Selamat Bapak Ibu Yang Saya Hormati Nama Saya Andi Saya Adalah Pemilik Tanah Di Samping Masjid Maaf Bila Telah Mengganggu Bapak Dan Ibu Tujuan Saya Adalah Memohon Persetujuin Untuk Membangun Cafe Di Kampung Ini Kata Andi Lanjut Tiba-tiba Seorang Warga Mengangkat Tangan Berkata Sebentar Pak Andi Izinkan Saya Bertanya Cafe Seperti Apa Yang Dibangun Di Kampung Kami Seperti Yang Bapak Ketahui Cafe Itu Nanti Di Sebelah Masjid Dan Cafe Itu Tempat Orang Membuang Waktu Dan Mendengar Musik Dan Keras Apa Cafe Pak Nanti Tidak Mengganggu Kejatan Masjid Cafe Cafe Yang Saya Bangun Adalah Cafe Adalah Cafe Syariah Pak Maaf Saya Mengambil Istirah Syariah Di Bangsa Maksud Saya Cafe Saya Ini Hanya Jakan Makanan Dan Minuman Dengan Menu Barat Baratan Karena Saya Lihat Di Kampung Ini Barun Yang Menyul Makanan Barat Tentu Saja Musil Ada Musil Tetapi Kenapa Pak Memaki Istilah KP Kata Seorang Mahasiswa Yang Ikut Mendengar Diskusi Tersebut Karena Saya Ingin Memodernisasi Kampung Ini Mas Modern Islami Konsep Saya Tentu Saja Saya Memilih Dengan Pertimbang Tidak Meruk Meruk Dan Saya Bapak Ibu Sekalian Bagaimana Ini Apakah Bapak Ibu Setuju Dibangun KP Modern Selami Di Kampung Kita Tanya Pak RT Dan Tersenyum Setuju Pak Tetapi Jangan Lupa Merekrut Warga Kamis Seorang Ibu Ibu Tentu Saja Bu Kita Harus Sali Menolong Kata Pak Andi Senang Oke Sekarang Sudah Jelas Sekali Sudah Jelas Sekali Ini Menyusun Tekst Negosiasi Lisan Dalam Bentuk Dialog Sudah Tadi Kemudian Menyusun Tekst Negosiasi Tulis Dalam Bentuk Narasi Ini Kalau Dalam Bentuk Narasi Ini Gampang Juga Kalau Dialog Langsung Pelakunya Apa yang Dicapkan Kalimat Langsung Kalau Narasi Itu Kapan Menggunakan Paragraf Satu Paragraf Dua Tiga Dan Seterusnya Maka Bisa Dipastikan Tekst Negosiasi Itu Adalah Narasi Oke Bisa Dibedakan Antara Dialog Dan Narasinya Tekst Negosiasi Narasi Dan Tekst Negosiasi Dialog Bisa Bisa Oke Bisa ya Bisa pak Tampak sekali Oke Itulah Materi Kita Pada Pertemuan Ke Sembilan Ini Cukup Membahas Tentang Ini Narasi Dalam Bentuk Dialog Dan Narasi Dalam Bentuk Nego Narasi Tekst Negosiasi Dalam Bentuk Narasi Kita Kembali Ke Buku Dulu Tadi Sudah Kita Bahas Larangan Membuat Sepeda Motor Ke Sekolah Itu Dicontohkan Sebagai Tekst Negosiasi Dalam Bentuk Dialog Kemudian Pembangunan KP Di samping Masjid Atau Gereja Itu Dicontohkan Sebagai Tekst Negosiasi Dalam Bentuk Wacana Narasi Nah Saya Kira Materi Kita Hari Ini Cukup Kalau Ada Yang Bertanya Silahkan Jadi Ini Pertemuan Terakhir Kalau Kita Kebawa Itu Ini Sudah Dikasan Oke Ada Yang Ingin Ditanyakan Baik Itu Ulangan Hariannya Atau Materi Hari Ini Saya Silahkan Halo Tidak Ada Dia Oke Tidak Ada Dia Oke Terima Kasih Sudah Merekspon Jadi Sekadar Info Pertemuan Berikutnya Itu Adalah Ulangan Hari Yang Pertama Materinya Tekst Negosiasi Untuk Memudahkan Mengerjakannya Kan Ada Tugas Itu Tugas Bab Satu Silahkan Dikerjakan Karena Nanti Soalnya Soal Soalnya Bukan Soal Pengertian Tapi Penalaran Dalam Bentuk Tekst Negosiasi Berapa Jumlah Nomor Seperti Biasa Kemungkinan 15 Nomor Berapa Lama Waktunya Kalau Kamu Tadi Belajarnya Jam 9 Maka Jam 9 Sampai Jam 5 Sore Panjang Waktunya Setelah Lewat Jam 5 Maka Hilanglah Soal Tersebut Oke Ada lagi Yang ingin Ditanyakan Halo Tidak Ada Silahkan Nyalakan Ternyata Ada Duitas Sari Oke Saya SC Saya SC Dulu Bukunya Sudah Diambil Belum Ini Buku Latihannya Siapa Pak Siapa lagi Yang ambil Saldi Teman Pak Nur Hasani Pak Oh iya Betul Nur Hasani Oke Kalau Tidak ada Lagi Yang bertanya Oke Ada yang Mau bertanya Tidak ada Kalau tidak ada Lagi Yang mau bertanya Dengan ucapan Alhamdulillah Pertemuan terakhir Di Teks Negosiasi Bab 1 Saya Nyatakan Sudah Selesai Pertemuan Berikutnya Tidak ada Pertemuan Zoom Tapi Kita Pulangan Harian Yang pertama Saya Ucapkan Terima Kasih Atas Kehadirannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam